Intro What's up the people of the world broadcasting live from my house And you are watching me again? Di vlog kali ini gue akan membicarakan tentang DKV Yes, Desain Komunikasi Visual Or in English, Visual Communication Design VCD Seperti yang gue bilang di first on vlog Gue menampok pendidikan sebagai mahasiswa DKV di kampus gue UMN Multimedia Nusantara University my friend Sekarang gue sudah menyelesaikan semester 2 Dan minggu ini gue akan melanjut ke semester 3 Lipuran sudah habis Just kidding Oke disini gue akan berbagi tentang cerita bagaimana Gue berkuliah DKV kurang lebih 2 semester ini Yang pertama gue kira kuliah DKV itu Ya ngedesain-desain pake software You know, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator Adobe InDesign, Microsoft Paint Yes indeed my friend I use Microsoft Paint Tapi ternyata bro Berbeda 179,99 derajat dari yang gue bayangkan Di awal semester gue itu cuma ada 2 dari 9 mata kuliah Yang tugas-tugasnya pake software Selebihnya mata kuliah yang tugas-tugas kerjanya itu manual Pekerjaan tangan, handmade Dan tugas-tugasnya itu bro Holy mother of all freaking paint in the SSI month Adalah yang namanya Anatomical Drawing, Traditional Painting, Traditional Sculpting, Shape and Form Analysis Gini ya Oke lah mungkin kalau di minggu pertama itu minggu kedua itu Masih introduction Di kelas itu masih introduction, atau paling gak diajar basic-basicnya, paling basicnya gitu loh Jadi slow dulu, my friend, slow dulu, slow No, it is not Langsung tugas, bro, straight to the pen in the assignment Gue baru masuk kelas pertama drawing, and what the hell Langsung hari itu juga dikasih tugas yang gue gak ngerti sama sekali karena belum diajarkan Yang gue maksud, oke selamat datang di kelas drawing Sekarang kalian gambar kubus 3 dimensi di kertas A3, gak pake pensil 2B, dan gak boleh pake penggaris Itu kata dosen yang gue denger dan gue tangkep Oke, selamat datang di kelas drawing Sekarang kalian gambar rahasia bintang Virgo di kertas albinepon, pake darah, dan sambil tutup mata Sama aja kayak matkul-matkul yang lain Tradisional painting Sekarang kalian lukis satu set buah buahan di kanfas kalian pake kuas dan cat air, oke Itu kata dosen yang gue denger dan gue tangkep Sekarang kalian lukis satu set galaksi bimang sakti di hidup kalian pake sapul ini di dalumpur Oke lanjut Anak di cafe jualan terbiasa dengan begadang Bukan begadang nonton bola, bukan juga begadang internetan Tapi begadang ngerjain tugas Karena tugas-tugas di cafe itu gak sekedar di atas kertas APS Kertas tugas No, gak sekedar tugas yang search di google, copy, paste, print, clipping Ini contoh-contoh tugas di cafe gue waktu semester 1 PM, 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 PM Oke lanjut Tapi menurut gue bro, kuliah di cafe itu kuliah yang paling seru Masih sepeda dosennya unik-unik Ada dosen-dosen di kampus gue yang ajarnya pake kostum PM, PM, PM Pernah juga satu kelas gue disuruh pake kostum waktu belajar PM Anak di cafe juga akan ditantak ke kreatifitasーnya dalem mengerjakan tugas Karna dari situ jugalah dosen akan menilai Kalau lo anak di cafe You have to start thing out of the box Think of Something New And Inovatib my friend Gua siar satu kesaksian gue Rehehesa UX Dosen gue pernah kasih tugas kaya gini Coba kalian desain sebuah poster untuk acara wayang Wayang Yang pertama kali terintas itu pasti desain-desain dengan sentuhan tradisional Disinilah I try to think of something new and different And I came up with this BAM Yes, I know it's 13th grade Tapi ini salah satu tugas gue yang di awal semester dapat nilai tinggi The point is Use your creativity as much as you can Kalo lu jadi anak dekafe Mahasiswa dekafe itu mahasiswa seni Mahasiswa seni itu spesial Iya, spesial Karena semuanya spesial itu pasti Pasti pake telur Thank you so much for watching my vlog And please like, comment and subscribe to my channel for more videos Hit me on Facebook, follow me on Twitter DaddyZo my friend, DaddyZo 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 Cheers